Intro Sejak masa muda, seorang aparatur sipil negara di Karimun memiliki hobi memelihara burung perkutut bangkok di rumahnya di kaki gunung jantan. Hobinya yang terus berjalan hingga menjelang pensiun tersebut. Menjadikannya terkenal karena 2 dari 10 ekor perkutut bangkok peliharaannya menjuarai kontes perkutut. Cara Abu Saini memanggil teguh nama perkutut bangkoknya yang pernah dinobatkan menjadi juara 4 di ajang kontes perkutut di Batam memang sangat khas. Teguh nama perkutut bangkoknya ini langsung mengembangkan ekornya. Abu Saini terus memainkan 2 jarinya sampai teguh mengeluarkan suara khasnya yang panjang. Awalnya Abu Saini hanya memelihara 1 ekor jenis bangkok. Berkat keuletannya, kini ada 10 ekor perkutut bangkok yang diperlihara dengan baik. Teguh dan Siti adalah 2 dari 10 ekor perkutut bangkok yang pernah menjuarai kontes. Ramainya suara burung-burung bersahutan adalah obat penawar rasa capek bagi Abu Saini dan keluarganya yang sudah lebih dari 25 tahun tinggal di kaki gunung jantan. Bagi Abu Saini, perkutut bangkoknya dipercaya bisa mendatangkan hoki. Ini di Batam kemarinnya Anda buka open, yalah capri. Kejuaraan kontes burung apa? Kontes burung perkutut. Perkutut, terus? Jadi alhamdulillah burung kita yang dari Karimun, nama Teguh, masuk ke juara 4. Kabar tentang Teguh dan Siti, perkutut bangkok Abu Saini yang menjuarai kontes cepat tercium oleh penghobi perkutut bangkok dari luar daerah. Mereka sengaja datang untuk menawar harga burung yang bisa mencapai puluhan juta rupiah. Itu udah tahu dia punya kualitasnya, harganya udah kayak? Udah banyak puluhan juta. Bagi Abu Saini, peternak perkutut bangkok jelas keasikan tersendiri yang tentunya bisa mendatangkan penghasilan tambahan dan menambah teman serta menghilangkan rasa stres. Dari Karimun Iwan Mohan, AINews melaporkan.